Terima kasih Oke KRS itu kartu rencana studi KHS kartu hasil studi Nah dari namanya saja bisa kita prediksi ya Kalau kartu rencana studi itu di awal semester Kalau KHS ya hasilnya Kayak raport ya Kalau di SMA itu kan dapat raport SMA-SMK Kalau di kita itu namanya KHS kartu Nah KRS ini di awal Kenapa ada KRS pak? Kalau saya dulu di SMA gak ada Kayak gini-ginian kan? Nah inilah yang membedakan sistem pendidikan di sekolah menengah sama di perguruan tinggi Kalau di sekolah menengah itu sudah set Sudah apa namanya Oke semuanya itu sudah terprogram Kamu tidak bisa Apa namanya Saya ngambil setengah Saya ngambil tiga per empat Nggak bisa Tapi kalau perguruan tinggi sangat bisa Karena dianggap Orang yang masuk ke perguruan tinggi itu sudah dewasa Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya Apakah dia mau belajar cepat Atau dia mau belajar lambat Itu terserah setiap individu mahasiswanya Jadi Sebenarnya perguruan tinggi itu tidak memaksa Kamu cepat Atau kamu nanti aja lambat Tidak Itu balik ke mahasiswa sendiri Nah Di kartu rencana studi ini Kalian itu menentukan Oke semester ini saya mau ngambil Berapa mata kuliah Saya mau ngambil Berapa SKS Contoh Di semester satu misalnya Dikeluarkan tabel mata kuliah yang muncul di semester itu Ada sepuluh misalnya Tapi kalian mau mikir Ah saya males ah Saya mau ngambil lima mata kuliah aja semester ini Boleh Sangat boleh Ya itu siapa menurutkan Terserah kalian Atau misalnya Ah sepuluh Wah saya kurang Sepuluh Kayaknya bisa deh Oh saya ambil Dua mata kuliah di Kakak tingkat saya Di semester tiga tuh Boleh gitu Boleh Ya itu Terserah kalian Nah itulah Kalian sendiri yang merencanakan Makanya ada kartu rencana Maksudnya KRS kartu rencana studi ini Nah kemudian KHS itu lah Hasil dari KRS itu Misalnya Si mahasiswa A Dia Ngambil sepuluh Si mahasiswa B Dia ngambil lima Nanti KHS nya itu juga Ya jadi Yang mahasiswa A Sebelum mata kuliah Keluarnya Yang mahasiswa B Lima Jadi tidak sama Tapi kalau yang di SMA kan Tidak Atau SMK kan Kalian sudah Belaik gitu Oh ini semua Pelajaran yang saya harus Saya ingin Tapi kalau masih Di perbuatan tinggi Tidak Itu bedanya Jadi untuk KRS dan KHS Sudah Sangat jelas Dijelaskan Sama Pak Pandi Yaitu KRS Kartu Rencana studi Yang kita terima Di awal semester Dan KHS Kartu hasil studi Dimana Istilah SMA Kalau kita di SMA Mengenal dengan Istilah rapat Kalau di perguruan tinggi KHS Kartu hasil studi Ya baiklah Pak Masih dalam KRS Apa Kiat agar tidak Ada kesalahan Dalam penyusunan KRS Pak Oke Untuk meminimalisir Terjadi kesalahan Pada perencanaan studi Maka ada PA PA itu Pemimpin akademik Jadi pemimpin akademik Ini Seperti Bapak Ibu Kalian yang Dari kampus Jadi ini adalah Seorang dosen Yang ditugaskan Untuk menjadi Pemimpin akademik Kalian Jadi seorang Mahasiswa itu Pasti memiliki Seorang dosen akademik Kalian akan Mendiskusikan Rencana Studi kalian Selama satu semester Itu seperti apa Misalnya Kalau kalian Mau bilang Seperti saya bilang Contoh tadi kan 10 ada mata kuliah Saya cuma ngambil 5 Nah mata kuliah Yang mana saja Harus diprioritaskan Mana yang wajib Mana yang Mata kuliah pilihan Itu Diskusi dengan Dosen Pemimpin akademik Nah nanti Sudah selesai itu Nanti akan ada Sudah disetujui Oke jadi Sudah diketahui Bahwa Dosen pembimbing akademiknya Menetujui Oke kamu ambil Ini saja Kemudian kalian Tanah tangan Setoran ke kampus Jadi itu untuk Meminimalisir Supaya tidak ada Kesalahan dalam Penyusunan KRS ini Seperti itu Jadi dalam Penyusunan KRS Kita ada Pembimbing akademik Yang mengarahkan kita Mana KRS yang Patut kita ambil Pasti Untuk Masih tentang KRS lagi Pak Pandey Berapa jumlah maksimal Dalam Penyusunan KRS Seperti saya Mention tadi sebelumnya Itu kalau Setiap semester Adalah 24 SKS Maksimal Jadi Kalau logikanya Seperti ini Kalau rata-rata Itu satu semester Ada 10 Matakuliah Dan Kesepuluhnya ini Ada 2 Itu kan maksimal Jadinya 20 SKS Nah Jadi ada rentang Pat SKS ini Yang bisa kalian gunakan Untuk mempercepat Penyelesaian Studi Jadi Dalam artinya Seperti saya bilang Misalnya semester 1 Ngambil Ke semester 3 Jadi Nanti kuliahnya Dengan ke tingkatnya Dengan bukan dengan Apa namanya Dengan Setingkatnya Seperti itu Atau juga bisa digunakan Pat SKS ini Untuk dalam artian Memperbaiki nilai Contoh misalnya Di semester 1 Kalian sudah mengambil Misalnya pendidikan Pancasila Nah Tapi Kalian gak puas Uset Cuman dapat C Nilai saya Seperti itu kan Saya mau perbaiki Gimana caranya Tahun depannya Kan keluar lagi Di semester ganjil Pendidikan Pancasila Diambil itu lagi Belajar lagi Dalam artian Nanti Kuliahnya Dengan Dekatnya Nanti diperbaiki Menjadi B atau A Biasanya Kalau yang perbaikan Ini Tidak mungkin Dia akan Nilainya Turun Kecuali Nggak pernah Ikut kuliah Seperti itu Jadi Misalnya Kalau Ikut kuliah Toh juga Ilmunya Sudah dapat Sebelumnya Mungkin Cuman Karena Kalian Jarang Ikut kuliah Kemudian Mungkin Ada Miss Dengan Tidak ikut UTS Makanya Nilainya Kecil Jadi Bisa Diberbaiki Seperti itu Jadi Spare SKS Ini Yang Bisa Kalian Gunakan Untuk Cepat Kalian Kuliah Selesai Seperti Yang Bapak Jelaskan Tadi Kalau PA Itu Pemimpin Akademik Ibaratkan Seperti Orang Kita Di Sampus Apakah PA Itu Hanya Berfungsi Atau Bisa Dicari Saat Penyusuran Karya Saja Atau Bagaimana Pak Oke Ini Pertanyaan Sesuai Dengan Namanya Pemimpin Akademik Jadi Secara Logika Itu Harusnya Hal Hal Isu Yang Berhubungan Dengan Akademik Yang Bisa Dibicarakan Dengan PA Terapi On The Process Selama Prosesnya Banyak Juga Hal Yang Nggak Diluar Itu Juga Curhat Itu Dengan Apa Namanya Dalam Artian Saya Masih Jumlu Pak Hal Hal Kayak Gitu Jadi So far So good Selama Itu Masih Dalam Kode Etik Sesuai Dalam Artinya Tidak Dengan Ngomongnya Itu Tidak Kasar Kemudian Dalam Artian Itu Sopan Lah Dan Itu Masih Dalam Tataran Akademik Dan Pembimbingan Akademik Ini Dilaksanakan Itu Dalam Jam Perkuliahan Jam Aktif Jadi Senin Sampai Jumat Itu Pagi Mungkin Jam 8 Sampai Jam 4 Jadi Mohon Sering Juga Itu Terima Malam Jam 10 Kalau Enggak Saya Jawab Itu Malam Ya Besok Hanya Itu Bahasanya Agak Enggak Gimana Enggak Senang Tapi Perlu Diperhatikan Juga Manusia Juga Istirahat Juga Jadi Kalau Malam Malam Kalau Bisa Besok Di Diskusikan Kita Kalau Di Suar Bangli Senang Itu Kalau Ngobrol Dengan Masiswa Karena Satu Kadang Kita Bisa Mendapatkan Ilham Atau Ide Mengenai Perlitian Yang Bisa Kita Lakukan Bisa Juga Mengenai Kewirausahaan Seperti Banyak Yang Disini Berusaha Seperti Pak Ben Itu Pelaku Wirausaha Jadi Masiswa Juga Bisa Menyerap Dari Mereka Sepertinya Jadi Teman-teman Yang Mau Kulah Di Set Kepa Surban Tidak Perlu Khawatir Lagi Pak Ya Karena Sudah Ada PA Pemimpin Akademik Jadi Kalau Kalian Mau Konsultasi Mengenai KRS Mau Konsultasi Tentang Kendala Kalian Selama Kuliah Jadi Bisa Konsultasi Dengan Pemimpin Akademik Kalian Pasti Ya Tanya Berikutnya Pak Tentang IP Dan IPK Jadi Bisa Dijelaskan Tentang IP Dan IPK Oke Kalau IP Itu Indeks Prestasi Kalau IPK Itu Indeks Prestasi Kumulatif Ada Lagi Satu Sebenarnya IPS Indeks Prestasi Semester Nah Saya Terangkan IP Itu Dulu Ya IP Itu Adalah Seperti Namanya Indeks Prestasi Ini Adalah Seperti Alat Ukur Yang Kita Gunakan Untuk Mengetahui Seberapa Jauh Progres Hasil Perkuliahan Seorang Mahasiswa Nah Untuk Diketahui Itu IP Itu Dari 0 Sampai 4 Ya Tidak Kayak SMA SMA Itu Biasanya Nilainya Ada Yang 0 Sampai 100 Ada 0 Sampai 10 Tapi Kalau Perkuliahan Semuanya Sama Itu 0 Sampai 4 Nah Ini Kita Bisa Ketahui Dari Pembaginya Jadi Setiap Semester Itu Kan Nanti Ada KHS Nah KHS Itu Hasil Studi Itu Kalian Bisa Lihat Misalnya Kalau Bahasa Indonesianya Dapat A A Itu Nilainya 3 Kalau C Nilainya 2 Kalau D 1 Kalau Di bawah Itu 0 Tapi Saya Selama Ini Kita Bisa Hitung Dari Gimana Caranya Kita Akumulasikan Itu Dari A B C D Ini Itu Kan Ada Rentang Jadi A 4 B 3 C 2 Itu Kalian Hitung Kemudian Dibagi Dengan SKS Yang Berapa Kalian Ambil Nanti Kok Kayaknya Susah Nanti Keluar Sendiri Nanti Di KHS Jadi Nanti Di Sana Keluar IPS Indeks Prestasi Semesternya Jadi Semester 1 Berapa Semester 2 Berapa Semester 3 Nah Kalau IPK Kumulatif Namanya Kumulatif Itu Akhir Di Transkrip Nilai Kalian Nanti Terakhir Dari Awal Semester 1 Sampai Semester Terakhir Kalian Misalnya Semester 8 Itu Semuanya Kita Hitung Nanti Dibagi Dimulai SKS Yang Berapa Yang Kalian Ambil Nanti Kelihatan Disana Keseluruhannya Itulah Menjadi IPK Itu Nanti Menjadi Inget 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 Present Kumulatif Itu Capaian Akademik Seorang Mahasiswa Di Setiap Studi Yang Diambil Masih Tentang IP dan IPK Bapaknya Jadi Pertanyaan Terakhir Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan IP dan IPK Yang Bagus Apakah Bapak Ada Saran Untuk Mahasiswa Biar Nilai IP dan IPK Bagus Oke Ini Sama Pertanyaan Dengan Gimana Caranya Biar Mendapatkan Nilai Bagus Persis Seperti Mencari Nilai Bagus Di SMA SMK Jikalau Mau IPK Bagus Hasil Belajarnya Bagus Bagaimana Hasil Belajar Bagus Proses Belajarnya Bagus Bagaimana Proses Belajarnya Bagus Kembali Dari Diri Kalian Sendiri Kalau Kalian Ulet Giat Belajar Saya Yakin Itu Pasti IPK Akan Mengikuti Pasti Naik Tapi Kalau Kalian Ya Ogah Misalnya Ah Malas Besok Belajarin Jadi Kan Tidak Full Kalian Menyerah Bilmunya Ya Otomatis IPK Nya Juga Jadi Dia Mengikuti Jadi Mengikuti Dari Hasil Belajar Kita Yang Mana Proses Belajarnya Itulah Yang Menentukan Hasil Belajar Kita Jadi Untuk Nilai IPK Dan IP Yang Bagus Kita Harus Belajar Pak Ya Sepertinya Terima kasih Atas Waktu Yang Pak Pandey Berikan Untuk Hari Ini Dan Berakhirlah Sudah Video Kita Kali Ini Tentang Istilah Akademik Yang Ada Di Perkulihan Atau Di Kampus Semoga Informasi Yang Disampaikan Oleh Pak Pandey Agus Adiwijaya Bermanfaat Untuk Kita Semua Sampai Jumpa Di Kesempatan Lain Dan Bye Bye Bye